Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengganti font keren di HP Xiaomi di luar font yang sudah disediakan di HP Xiaomi-nya. Dan untuk font ini tembus sampai ke sistem. Bahkan ketika kita buka aplikasi WhatsApp, untuk fontnya pun bisa berganti. Wow, keren sekali ya. Dan di sini untuk jenis font yang bisa kita gunakan banyak sekali ya. Wah, ini dia. Kalian bisa melihatnya. Untuk pilihannya ini berbagai macam font yang keren. Dan semuanya ini gratis tanpa ada bayar. Oke, untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silahkan kalian simak videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, untuk mengganti font di luar yang sudah disediakan oleh Xiaomi, di sini kita menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Z Phone 3. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial untuk HP Oppo ya. Sekarang kita buka saja untuk aplikasi Z Phone 3. Berikutnya di sini disediakan berbagai macam font dari berbagai macam situs. Dan saya lebih menyukai dari DAV Phone ya. Ini menyediakan berbagai macam font yang keren dan semuanya ini gratis. Wow, keren-keren teman-teman ya. Di sini dari 1 hingga ribuan. Nah, salah satu font saya pilih, Estim Script. Kemudian kita download di sini. Ya, karena gratis ada iklan ya. Kita lewati. Kemudian setelah di-download, kita klik di bagian arah panah yang ke bawah ini. Nah, berikutnya kita pilih Local. Kemudian pilih Apply. Nah, di sini ada 3 metode yang digunakan untuk menerapkan font. Tinggal kita pilih mana saja yang cocok ya. Misalnya, metode pertama via font. Kita pilih. Kemudian get start. Setelah itu, kita simpan untuk filenya di folder MIUI. Izinkan. Kembali lagi ke font. Lalu, change font. Kalau misalnya tidak kita temukan untuk font yang telah tadi kita download, berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Kita pilih lagi Apply. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu via MTZ. Kita pilih di sini Apply. Kemudian, ya, berhasil diterapkan. Kemudian untuk menerapkan font ke sistem, tinggal kita restart ulang untuk HP-nya. Ya, tunggu hingga sampai menyala kembali. Oke, untuk HP sudah hidup. Kemudian kita periksa untuk font-nya apakah berhasil diganti. Ya, untuk font pada ikon aplikasi sudah berubah ya. Bisa yang kita lihat. Begitupun untuk sistem di pengaturan sudah berubah. Dan untuk di WhatsApp pun kita lihat. Ya, font-nya sudah berubah. Wow, keren sekali ya. Dan oke, itu dia cara mudah untuk mengganti font di HP Xiaomi dengan font yang lebih keren. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.